Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan dari Lilis dari Palembang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya Saya dengar ceramah Buya, kalau ruh itu bisa mendengarkan kita berbincang-bincang Itu tuh ketika kita tepat, ketika ruh tepat di atas kuburannya Atau ketika di rumah juga mendengar Soalnya kalau ternyata di rumah juga ruh-ruh itu bisa mendengar Saya akan amalkan membaca surat Yasin di rumah Untuk menghibur atau mendoakan kakek nenek yang telah lama meninggal dunia Karena kalau harus kekuburannya lumayan jauh, Buya Terima kasih, mohon penjelasannya Bismillah Masalah orang meninggal mendekar, mendengar orang yang hidup Ini hampir disepakati Memang ada perbedaan, sebagian mengatakan tidak mendengar Tapi Nabi pernah menyeru, waktu selesai perang badar dipanggil Ya Abad Jahal, Ya Abad Syaibah binti Utbah dan seterusnya Orang-orang dipanggil Rasulullah Sampai Sayyidun Ammar, Ya Rasulullah mereka tidak mendengar Mereka sudah mati, masa mendengar? Sampai Nabi menjawab Engkau tidak lebih mendengar dari mereka Artinya mereka mendengar Kemudian juga Kita disunnahkan kalau Ziarah Gopur mengucapkan apa? Assalamualaikum Berarti ini mengisyaratkan bahwasannya mereka mendengar Mereka mendengar salam kita Assalamualaikum Ahlat Diyar Minal mu'minin, la minat, wal muslim, muslimat Wa inna insyaAllah bikum lahikun Nasalullaha walakumul afiyata Nasalullaha lana walakumul afiyata Hadis sahih Baik, masalah mendengarnya orang meninggal dunia Adalah sudah jelas Tidak usah Bertanya lagi Tidak usah ragu lagi Orang meninggal dunia Mendengar omongan Bahkan Dalam hadis juga Maktu ada orang mengkubur Dia akan mendengar trompah kaki berjalannya Di saat meninggalkannya Dia mendengar semuanya Kemudian yang kedua Tempatnya Alam barzah itu bukan dikubur itu Kubur itu menyimpan jasadnya Seorang manusia Alam barzah ini sampai digambarkan Dia sudah alam Jadi alam itu ada alam rahim Ada alam dunia Ada alam barzah Ada alam akhirat nanti Ada alam rahim dengan alam dunia itu beda Gedean mana? Gede alam dunia Jadi alam rahim dengan alam dunia Gede alam dunia Apakah setelah itu ada orang Pengen masuk lagi ke rahim? Tidak ada Alam barzah itu dengan alam dunia Sampai dikatakan Seperti Perbandingannya Seperti alam rahim dengan alam dunia Gede alam barzah Tidak tahu Seperti apa? Dan di mana tempatnya? Anda mati baru tahu nanti Kemudian setelah itu ada alam akhirat Surga dan raka Wah yang luasnya sudah Jadi alam barzah itu beda Dengan alam dunia Undang-undangnya pun beda Sampai Imam Ali mengatakan Mereka itu punya roh mutlak Tidak terikat dengan materi Artinya Bisa melihat dengan cara undang-undang Di alam barzah Bisa melihat Amerika, Jepang, dan sebagainya Dalam waktu saat Cuma cara bandangnya bukan cara bandang syahwat Sampai suatu kita ada yang bertanya Jadi kalau orang tua kita melihat kita Malu dong saya berhubungan suami istri Sampai pertanyaan Masuk akal pertanyaannya Karena dipikir dia melihat kita dengan undang-undang dunia Undang-undangnya bukan ilmu dunia Undang-undangnya adalah undang-undang alam barzah Yaitu apa? Amal baik dan buruk Kalau melihat anaknya Seorang anak perempuannya melayani suaminya Hubungan suami istri Bagi seorang ibu adalah Jadi amal baik Bukan hubungannya Karena anda ada syahwat lagi di situ Bukan urusan syahwat Jadi mendengar dan melihat Melihat Baik Anda tidak usah kekubur pun doa sampai Tidak harus pergi kekubur Ada pun pergi kekubur Ini babnya beda Masalah ziarah kubur Yang diajarkan Nabi Bukan masalahnya Adalah masalah doa Kalau doa Anda dimana saja berdoa Doakan dia Doakan beliau-beliau yang telah meninggal dunia Dimanapun anda berada Kemudian Ada pun masalah ziarah kubur Ini banyak faedahnya Aku pernah melarang kalian ziarah kubur Kata Nabi Sekarang dianjurkan Nabi Ziarahlah kubur kalian Karena ziarah kubur mengingatkan Engkau akan akhirat Jadi kalau kita ziarah kubur Kubur siapa saja Untuk mengingatkan akhirat Bahasanya kita pun bakal mati Semakin hari kita semakin dekat Dengan ini liang Agar kita sadar Untuk semakin Hiat dalam beribadah Memanfaatkan waktu yang tersisa Memanfaatkan hembusan nafas yang masih ada Menjauhi kemaksiatan Kemudian setelah itu apa? Mendoakan juga Mendoakan di tempat yang jauh nyampe Dekat juga nyampe Nyampe Jangan sampai ziarah kubur hanya melihat Tau tidak berdoa Keterlaluan benar anda itu Mendoa sekali Maka doa di atas kubur Pembaca Al-Quran di atas kubur Bukan di atas Saya masih di kubur Baca Al-Quran di kamar Baca Al-Quran di sawas Baca Al-Quran di mana saja Jangan sampai dirubah Baca Al-Quran di kubur jadi haram Tidak ada aturan begitu Saya ziarah kakek saya Saya ingin membaca Saya ingin mengambil iqbroh Pertanya saya juga bakal mati seperti kakek Cukup sampai di situ saja Kok pelit banget Tidak pernah doain Ya doa dong Cukup dengan doa Ada sebab-sebab dikabul doa Apa itu Dengan amal soleh Baca Al-Quran Baca ini dan sebagainya Agar doa dikabul Belum lagi masalah Ihda'u thawab Yang ulama kebanyakan Mengatakan nyampe Pahal baca Amal baik sebaik Banyak-banyaknya Lalu anda hadiahkan Bagi yang mengatakan Tidak sampai Itu urusan anda Saya tetap Saya kirim kepada anda InsyaAllah Jangan khawatir Yang tidak percaya Tetap saya kirimin nanti Jadi permasalahnya adalah Ini beda Masalah ziarah kubur Jadi kalau anda Mendoakan Biarpun anda tidak bisa ziarah Jangan lupa doa Ziarah anda dengan batin anda Ziarah kubur Itu adalah memang sunnah Tidak ada yang mengingkari Masalah ziarah kubur ini Ziarah kubur adalah sunnah Ziarah kubur asal Ziarah kubur asal manusia Caja sunnah Bagaimana cikai itu Ziarah Bekinda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ada akhir zaman Yang mulai dirubah Ziarah kubur Nabi Jadi bid'ah Aneh sekali Ziarah orang tua kita Ziarah kubur Nabi Jadi bid'ah Baik semoga Allah Menjaga iman kita Mengampuni kita Dan berikan keselamatan Khusnul Khatibah Melapangkan kubur kita Alam Barzah Yang lapang Kemudian sampai Di badang mahsyar Selamat menikmati Selamat menikmati